Pemerintah Provinsi Papua Parada dan Papua Parada resmi mengumumkan juara Paritrana Award tahun 2024 dalam acara pengadu gerahan yang digelar secara terbuka di ACC Kabupaten Sorong pada selasa 16 Juli 2024. Proses seleksi yang ketat sudah dilanui seluruh peserta Paritrana Award baik dari Provinsi Papua Parada maupun Papua Parada tahun 2024. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Wilhelm Oskar, wartawan Tribun Sorong. Rekan Wilhelm Oskar, silakan laporan selengkapkan. Saya saja berada, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa terkait dengan penganugerahan Paritrana Award 2024 di Provinsi Papua Barat Dayak kemarin, keluar sebagai terbaik pertama adalah Kabupaten Raja Ampat. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kabupaten yang berlangganan untuk meraih Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami mendapatkan informasi bahwa sudah enam kali Kabupaten Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat sejak itu Justina dan Tribun S. belum ada Provinsi Papua Barat Dayak, karena Provinsi Papua Barat Dayak baru saja dimekarkan pada tahun 2023 kemarin. Nah, semenjak berada di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat berhasil meraih enam kali berturut-turut. Pada Paritrana Award sejak 2018, 2019, hingga 2023, dan 2024 ini kemarin penganugerahan Paritrana Award yang dilakukan oleh Provinsi Papua Barat untuk pertama kali. Dan untuk pertama kali itu Kabupaten Raja Ampat juga keluar sebagai terbaik pertama dan diharapkan pada Ajang Paritrana Award tingkat nasional nanti Provinsi Papua Barat Dayak dengan membawa Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu peserta akan mendapat atau meraih terbaik pertama untuk tingkat nasional. Hal sama seperti Kabupaten Raja Ampat masih berada di Kabupaten Provinsi Papua Barat. Dan dapat kami informasi kepada Anda Tribun S. bahwa untuk tahun 2024 ini pada penganugerahan Paritrana Award 2024 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat. Ini memberikan dampak yang positif bagi Provinsi Papua Barat Dayak tetapi juga bagi Kabupaten Raja Ampat dengan menghadirkan inovasi-inovasi yang terbaru dan menonjol sehingga Kabupaten Raja Ampat keluar sebagai pemenang. Dan salah satu inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kabupaten Raja Ampat adalah Kepesertaan BPJS untuk RTRW tetapi juga para perangkat desa. Dan ada juga inovasi-inovasi yang lain yang sudah ditampilkan oleh Kabupaten Raja Ampat dalam penganugerahan Paritrana Awards baik di tingkat provinsi tapi juga di tingkat nasional. Demikian Yustina dan Tribuners yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih atas laporan dari Andarkan Wilhelm Oskar, wartawan Tribun Sorong. Selamat bertugas kembali.